Intro Kebakaran yang melanda dua wilayah Kapuk dan Cengkareng Timur pada pukul 5 sore menyebabkan para korban mengungsi di posko Cengkareng Timur. Ratusan warga yang mengungsi tetap mematuhi protokol kesehatan. Di tempat mereka mengungsi disediakan tempat untuk mencuri tangan dan juga disediakannya masker untuk para warga yang tidak menggunakan masker. Hingga saat ini pemerintah sudah mendirikan tenda tiga pilar kota administrasi Jakarta Barat untuk para korban bersinggah sementara. Bala bantuan logistik sangat dibutuhkan untuk para korban. Hingga saat ini pun masih ramai bala bantuan yang datang dari macam-macam daerah. Kejadian kebakaran ini terjadi di dua RW yaitu di RW 14, Kelurahan Cengkareng Timur dan RW 16, Kelurahan Kapuk. di Kelurahan Kapuk itu meliputi RT 7 dan RT 19, di Cengkareng Timur di RT 1 RW 14. jumlah korban Cengkareng Timur 60 kakak dan di Kelurahan Kapuk juga 60 kakak. Jumlah jiwa yang terdampak sebanyak 470 jiwa. Dari Jakarta, Anang Pratama dan Dandi Ababil melaporkan. semua orang. Yang pertama. Kau mau buat orang. yang pertama. Terima kasih. Terima kasih.